Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel Kesayangan kita Laki Sejati Dan semoga semua teman-teman Dirumah selalu dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan satu Apapun amin amin Pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba lagi membagikan Satu kisah horob Yang berlatar belakang Dari tanah Borneo Tepatnya di Kalimantan Barat Pontianak Salam ya buat teman-teman Mungkin subscriber yang ada dari Kalimantan Barat terutama Pontianak Salam hormat kami Untuk seluruh warga Kalimantan Untuk seluruh subscriber Laki Sejati Sebelum masuk ke ceritanya Kita sekali lagi meminta memohon Untuk teman-teman mungkin yang belum subscribe Diklik dulu ya Tombol merah subscribe-nya Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa selalu mendapatkan Notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Untuk Lelaki Sejati Kami upload setiap jam 1 siang Dan buat teman-teman yang mungkin suka sama Gak suka yang lihat layar Mau dengar suaranya aja Agar dengar durasi lebih panjang Yang bisa di Extreme Movie Yang upload setiap jam 7 malam X3M Movies Yes Langsung aja gak pake lama-lama Kita langsung masuk ke dalam kisahnya Semoga saja kisah ini bisa menghibur teman-teman Khususnya para penikmat Atau pecinta horror Matikan lampu kalian Pasang headsetnya Untuk menambah kesaduan kita dalam mendengarkan kisah ini Teman baru Di Kalimantan Barat Padahal minggu yang lalu Saya berjumpa dengan seorang teman yang berasal dari Pontianak Kami ini saling mengenal Dari sebuah forum Di sekitar tahun 2012 Kala itu Saya akan tunjukkan akun ini Dan ternyata dia punya cerita Untuk diceritakan Ya sebuah peristiwa Di tahun 2007 Di saat dia masih di bangku SMA Aku punya teman yang bernama Khalid Tapi yang mengalami kejadian ini adalah Teman sekelasnya yang bernama Ando Kejadian ini terjadi di sebuah kabupaten Yang berada di Kalimantan Barat Jadi Ando ini adalah anak baru ya Dia ini adalah pindahan dari Pontianak Ando ini ikut ibunya Setelah ayahnya meninggal dunia Ketika ia duduk di kelas 11 Di sekolah baru ini Ando tidak terlalu mudah Untuk beradaptasi Ya dikarenakan Ando ini adalah Anaknya agak introvert ya Jadi seminggu di sekolah Ia hanya dekat dengan Khalid Itu juga ngobrolnya hanya sekali Nah selama berada di sekolah itu Ando pun sering tidak sengaja Bertatapan dengan seorang cewek Jadi cewek ini duduk di pojokan Di kelas 12 IPS Setiap melintas di depan kelas itu Ando sering sekali melihat cewek itu ya Sampai suatu waktu Ketika Ando sedang berada di perpustakaan Seorang diri Maklum anak sekolah disitu Jarang sekali ke perpustakaan ya Dan Ando kesana itu memang sengaja Untuk mencari Waktu untuk menyendiri ya Yang tenang Jadi kala itu Ando melihat gadis itu Sedang membaca buku Lalu gadis itu pun menoleh ke arah belakang Dan gadis itu menatap Aldo Kamu ngeliatin aku Tanya cewek itu Oh sorry Gak apa-apa Jarang-jarang aja Ada yang ngeliatin aku seperti itu Kata cewek itu canggung Maafkan saya Jika memang membuat tidak nyaman Kata Ando lagi Eh gak apa-apa kok Beneran Cewek itu pun tersenyum pada Ando Oh iya Tiara Kata cewek itu Sambil menjulurkan tangannya Untuk berkenalan Oh Ando Saya Ando Senang sekali Ando Kala itu dapat berkenalan Dengan si gadis yang bernama Tiara Nah setelah berkenalan Tak lama kemudian Lonceng kelas pun berbunyi Dan mereka pun akhirnya Harus kembali ke dalam kelasnya Masing-masing Ando dan Tiara Beberapa kali bertemu Di perpustakaan Sampai-sampai Ibu penjaga perpustakaan Sering memandang Ando dengan sinis Entah Apakah mungkin Karena mereka Sering Mengobrol Dengan seru ya Hingga Banyak tertawa Dan Membuat gaduh Karena memang Gedung perpustakaan ini Kan memang Dilarang berisik ya Kamu Jarang ke kantin Tanya Ando Ke Tiara Pada suatu hari Ngapain Aku biasanya Sarapan sebelum Berangkat Terus Makannya Makan siang sekalian Jawab Tiara Terus Kamu gak suka Main sama yang lain Mana ada Yang mau berteman Sama aku Anak Kutubuku Jawab Tiara Lalu ia pun tertawa Melihat Tiara Tertawa getir Ando pun Mulai memegang Tangan Tiara Dan bilang Aku mau jadi Temanmu Tiara Tiara pun Tersenyum Ia tampak Senang sekali Sedang Di kepala Ando Kala itu Kutubuku Seperti berterbangan Ada perasaan Yang diam Diam Tumbuh Di keesokan Harinya Akhirnya Ando pun Memberanikan diri Untuk Mengantarkan Tiara Pulang Tapi saat itu Tiara menjawab Aku sudah ada yang jemput Kata Tiara Kala itu Ya sudah Tidak apa-apa Aku temani Kata Ando Yang menemani Tiara Menunggu jemputannya Datang Tapi Sampai Hari Menjelang Sore Tidak ada Yang datang Untuk menjemput Sudah Biar saja Aku antar Kata Ando Namun Tiara Merasa tak nyaman Dan dengan Berat hati Kala itu Ia pun mulai naik Ke motor Ando Sore itu Adalah sore yang Sangat-sangat indah Bagi Ando Walaupun Tangan Tiara Kala itu Tidak melingkar Di pinggangnya Ia pun Meyakini Jika Itu adalah Awal yang Baik Untuk hubungannya Dengan si Tiara Motor pun Melaju Ketepi kota Kesebuah rumah Yang berada Di dekat kebun Tiara pun Kala itu Turun Lalu Mengucapkan Terima kasih Kepada Ando Ando pun Sangat senang Ia pun pulang Ke rumah Dengan hati Yang berbunga-bunga Karena saya Mengantar Tiara Saat itu Waktu sudah sore Ando pun Akhirnya pulang Malam ya Dan Panjang perjalanan Pulang Kala itu Ando merasakan Tarikan motornya Itu sedikit berat Dan punggungnya Seperti terasa dingin Kala itu Ia pun Mencoba melihat Dari arah Kaca spion Gak ada siapa Siapa di belakang Singkat cerita Sampailah Akhirnya Ando Kerdala Ke rumah Saat itu Ia Ditunggu oleh Ibunya Kala itu Ibu Ando Menatap Ando Dengan perasaan cemas Dari mana saja Kamu Tanya ibunya Dengan ketus Nantar temen bu Kata Ando Dimana memang Rumahnya Lalu Ando pun Menyebut Daerah rumah Tiara Dan Tiba-tiba saja Wajah ibu Ando Berubah Ya sudah Kamu mandi dulu sana Ibu sudah masak Katanya Masih ketus Ando pun Lalu masuk ke dalam Kamarnya Namun Kala itu Undangnya Benar-benar Terasa begitu pegal Ia pun lanjut Mandi ya Lalu pergi makan malam Kala itu Ibunya tidak banyak Bicara malam itu Kamu yakin Tidak apa-apa Tanya sang ibu Enggak bu Memangnya kenapa bu Tidak ada apa-apa Malam itu pun Berlalu Saja Jadi esok harinya Ando pun Kembali bertemu Dengan Tiara Di perpustakaan Disini Penjaga perpustakaan Kala itu Masih terus menatap Ando dengan Tatapan yang aneh Entah Aneh atau sinis Ini Tapi dirasakan Ando sinis ya Kamu tidak perlu Mengantarkanku Seperti kemarin Kata Tiara Kala itu Kenapa Pokoknya jangan Katanya lagi Ando mulai berpikir Mungkin Tiara Takut ketahuan Orang tuanya Jika dia Diantar oleh Laki lain Lalu hari itu pun Berlalu begitu saja Dan sesuai Permintaan Tiara Kala itu Tiara Memang sudah tidak Mau lagi Diantar pulang Oleh Ando Ando pun akhirnya Pulang ke rumahnya Dan ketika Ando pulang Setibanya ia di rumah Kala itu Ada seorang Bapak-bapak Yang berada di rumah Bapak-bapak Yang tidak ia kenal Kala itu Bapak tua Jadi tua ya Bapak-bapaknya Itu Duduk Dengan cangklong Di mulutnya Ia pun menatap Ando Dengan tatapan Yang aneh Dari atas Sampai ke bawah Duduk Kata Ibu Ando Ada apa ini Bu Tanya Ando lagi Oh Perkenalkan Ini Pak Samad Beliau Sengaja Ibu Panggil ke rumah Untuk Memeriksakan kita Kata ibunya Ando pun Heran Dari Tampangnya Pak Samad Ini jelas Bukanlah mantri Apalagi dokter Namun Karena Memang Ando Ini anak yang penurut Akhirnya Ia pun langsung Duduk saja Mengikuti Kata-kata Sang Ibu Kata Ibu Kemarin kamu Pergi ke rumah Dekat kebun Ini Pak Samad Kala itu Oh Iya Pak Memangnya ada apa Jangan pernah Kesana lagi Bahaya Itu rumah teman Saya Pak Disana Bahaya Apanya Tolong Jangan mengadang Ada Kata Pak Samad Lagi Tidak Ada Siapapun Disana Lanjut Pak Samad Menjelaskan Yang membuat Ando Merasa Bingung Memangnya Siapa Nama temanmu Itu Ando Tanya Sang Ibu Wah Itu Itu teman Baru Ando Bu Iya Perempuan Kata Ando Lagi Lalu pun Pak Samad Seperti terlihat Berbisik kepada Sang Ibu Ibunya Ando Lalu Tiba-tiba Disini Pak Samad Pun lalu Mengeluarkan Dupa Lanjut Menyalakannya Dan Memantrai Seperti Membacakan Mantra Kepada Ando Kala itu Anda pun Hanya diam Bingung Saat itu Yang ada Difikirannya Hanya Tiara Ya Jadi Ibu Ando Ini memang Asli memang Dari kabupaten Itu ya Saat Menikah Ia pun Akhirnya ikut Sang Suami Ke Pontianak Makanya Disini Sang Ibu Sang Tau Bahwa Tempat Yang sudah Disebutkan Ando Itu Bukanlah Tempat Yang Didiami Oleh Manusia Dan Sehingga Cerita Setelah Dibakar Dupa Setelah Dibacakan Mantra Kala itu Undak Ando pun Perlahan-lahan Mulai Terasa ringan Yang dari Kemarin Dia rasakan Sangat berat Dan tubuhnya Lagi Terasa Tidak Pegal Lagi Mulai Normal Entah Lama Setelah Itu Pas Samad pun Akhirnya Berpamitan Pulang Dengan Ibunya Ando Siapa Nama Teman Mau itu Nak Tanya Ibunya Ando Lagi Ando Tidak Menjawab Ya Ia belum Mau Bercerita Banyak Soal Tiara Ia takut Sang Ibu Akan Melarang Ia Bergaul Dengan Tiara Sebagaimana Yang Sudah-sudah Saat Ando Mulai Mendekat Dengan Cewek Ando Pun Akhirnya Masuk ke dalam Kamar Ia Sesampai Malam Tidak Bingung Kenapa Ibunya Berlaku Seperti itu Hingga Keesokan Harinya Ando Kala itu Tidak Menemukan Tiara Di Perpustakaan Lalu Ia mencoba Mencari Tiara Juga Ke Kelas Juga Tidak Ada Ia pun Bingung Sampai Akhirnya Cari Siapa Tanya Seorang Anak Di Kelas Itu Saat Melihat Ando Celingak Celingo Ando Menjawab Ia takut Akan Menjadi Bahan Omongan Di Sekolah Takut Menjadi Gosip Membuat Tiara Nantinya Tidak Nyaman Hingga Sampai Dua Tiga Hari Tiara Juga Muncul Muncul Ando Mulai Merasa Kehilangan Ya Maka Dia pun Memberanyikan Diri Untuk Bertanya Kepada Holid Holid Kamu Kenal Nggak Sama Si Tiara Itu Loh Anak Kelas 12 IPS Tiara Siapa Ya Itu Tiara Yang Badannya Agak Kecil Rambutnya Pendek Terus Pakai Poni Emang Ada yang Begitu Nggak Ada Kata Holid Lagi Oh Berarti Kamu Nggak Kenal Ya Aku Itu Aktif Di OSIS Aku Itu Kenal Semua Hampir Anak IPS Dan Tidak Ada yang Namanya Tiara Lanjut Holid Ando Pun Tertegun Kala Itu Seperti Tidak Masuk Akal Ia pun Berkali-kali Bertemu Tiara Nyata Di depannya Maka Siang Itu Ando Mencoba Menggeber Motornya Ke Daerah Rumah Kala Itu Tiara Diantarkan Namun Di Sebuah Persimpangan Kala Itu Ia melihat Tiara Sedang Menangis Ando Pun Langsung Memberhentikan Motor Tiara Kenapa Kamu Di sini Ada sedikit Masalah Do Kata Tiara Masalah Apa Ceritain Ke aku Dong Kamu Kamu Gak Akan Ngerti Do Kita Temen Kan Kamu Bebas Surhat Ayo Kata Ando Ia pun Berusaha Menggapai Tangan Tiara Tiara Menarik Tangannya Belum Waktunya Do Tiara Pun tiba Tiba Berjalan Meninggalkan Ando Mau Kemana Ulang Saya Antar Jangan Biar Saya Antar Sebentar lagi Maghrib Kata Ando Memaksa Ando Pun Tetap Mengikuti Tiara 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 Pun Berbalik Kamu Boleh Antrin Aku Tapi Janji Janji Apa Janji Nanti Ketika Kamu Balik Kamu Jangan Pernah Menoleh Lagi Ke Belakang Kata Tiara Kala Itu Kenapa Ando Heran Kamu Percaya Aku Kan Ya Sudah Janji Oke Baik Ando Pun Berjanji Walaupun Terpaksa Kala Itu Bagi Ando Itu Adalah Sarat Yang Aneh Tapi Sudahlah Melihat Tiara Hari itu Sudah Membuat Hatinya Cukup Riang Ando Pun Kala Itu Menurutkan Tiara Lagi Di Depan Rumah Ya Pun Lalu Memuter Balik Motornya Lalu Meninggalkan Tiara Pergi Tapi Kala Itu Ia Memikirkan Masih Ternyangyang Di Kepalanya Akan Permintaan Tiara Kenapa Ia Tidak Boleh Menoleh Tapi Semakin Difikirkan Ando Pun Semakin Diliputi Rasa Penasaran Yang Hebat Dan Akhirnya Ando Pun Mencoba Menoleh Dan Kala Ia Menoleh Ke Belakang Tubuhnya Kala Itu Mengigil Hebat Menjauh Disana Di Belakang Tidak Ada Apapun Selain Bentangan Kebun Yang Luas Sepi Rumah Yang Tadi Dilihat Tidak Ada Apakah Benar Tiara Tak Pernah Ada Tubuh Ando Ketika Lemas Ia Terduduk Di Pinggir Jalan Kala Itu Ando Pulang Dengan Tubuh Yang Lemas Ia Tak Dapat Tidur Semalaman Bayangan Tiara Selalu Memenuhi Pikirannya Apakah Ia sudah Gila Dan Untuk Memastikan Dirinya Tidak Gila Keesokan Harinya Di jam Isirahat Ia pun Pergi Menemui Ibu Penjaga Perpustakaan Bu Saya Mau Tanya Ibu Tau Kan Siswi Yang Sering Disini Duduk Bersama Saya Tapi Ibu Itu Hanya Menggelet Tau Hampir Setiap Hari Loh Hampir Setiap Hari Saya Disini Bersama Dia Ibu Juga Sering Lihat Kan Si Ibu Penjaga Perpustakaan Kali Itu Langsung Menjulurkan Buku Tamu Hanya Ada Nama Ando Disana Tidak Pernah Ada Nama Tiara Ataupun Yang Lainnya Hari Berganti Tapi Hanya Nama Ando Yang Ada Disana Kepala Ando Pun Mendedak Pusing Benar Benar Aneh Ia Bahkan Masih Teringat Parfum Aroma Mawar Yang Tiara Sering Kenakan Dan Jadi Jam Istirahat Ando Pun Kala Itu Izin Untuk Pulang Lebih Awal Kala Itu Merasa Tidak Enak Badan Lalu Di Depan Sekolah Ando Kala Itu Melihat Tiara Berdiri Mukanya Pucat Pipinya Basah Seperti Habis Menangis Kamu Sudah Tahu Ya Hanya Tiara Tapi Itu Bukan Tiara Yang Biasa Ando Lihat Rambutnya Acak Aroma Busuk Tercium Menguak Pekat Dari Dirinya Bukan Kamu Bukan Tiara Tiara Tidak Ada Ando Pun Lar Melarikan Motor Secepatnya Yang Ia Bisa Hingga Sampai Di rumah Ibunya Pun Tanya Kamu Kenapa Setan Bu Kamu Ini Kalau Ngomong Kerong Tujian Sembarangan Temen Yang Ando Bilang Itu Ternyata Setan Bu Kata Ando Ibu Itu Memang Sudah Curiga Makanya Waktu Itu Ibu Panggil Pak Samad Kamu Itu Ketempelan Kata Ibu Ando Maka Hari Itu Pak Samad Dipanggil Lagi Ando Pun Kembali Diobati Lagi Ando Baik-baik Saja Selama Sepukain Namun Di Sekolah Ia Sering Seperti Merasa Diawasi Ia Pun Selalu Menoleh Ketempat Duduk Tiara Bila Melewati Klas IPS Tapi Bangkunya Selalu Kosong Sampai Suatu Malam Ando Terjaga Dari Tidurnya Kala Itu Ia Melihat Bayangan Di Pojok Kamarnya Ando Isik Sosok Itu Dari Suaranya Ando Tau Itu Suara Tiara Ngapain Ngapain Kamu Kesini Aku Kangen Do Kita Kan Berteman Kata Tiara Melayang Mendekat Ando Pun Panik Ia Pun Bersembunyi Di Dalam Selimut Ketika Ia Mencoba Mengintip Suasana Di Kamarnya Kembali Lembuk Hingga Akhirnya Ando Pun Sempat Sakit Beberapa Hari Kamu Itu Masih Diganggu Tanya Ibunya Dia Datang Lagi Bu Kata Ando Dia Siapa Tiara Bu Ibu Ando Pun Termenung Memorinya Mulai Mengingat Kejadian Kejadian Yang Masa Lampau Jadi Dulu Ada Anak Di Sekolah Tempat Ibu Ando Bersekolah Melakukan Bunuh Diri Di Dalam Kebun Ia Ini Terkenal Kutubuku Dan Sering Dibully Di sekolah Kadang Aksi Bulinya Memang Cukup Parah Karena Sering Dibully Anak Anak Yang Lain Tidak Yang Menemani Takut Jadi Korban Bulian Juga Nah Suatu Waktu Tiba-tiba Anak Ini Menghilang Tidak Pernah Masuk Sekolah Beberapa Hari Lalu Tidak Lama Kemudian Ditemukan Sudah Tewas Bunuh Diri Meminum Racun Dan Siswi Itu Adalah Tiara Mendengarkan Cerita Sang Ibu Ando Pun Merasa Sedih Lalu Ia Sadar Kalau Tak Ada Tiara Mungkin Ia Akan Senasib Seperti Itu Karena Memang Ando Ini Tidak Punya Teman Juga Di Sekolah Dan Merasa Sendiri Malam Itu Tiara Pun Datang Lagi Kekamar Ando Dan Kali Ini Ando Berusaha Untuk Melawan Rasa Takutnya Terima Kasih Hado Sudah Menjadi Temanku Sesuatu Yang Tidak Kupunya Semasa Aku Hidup Kata Tiara Liri Ando Pun Menahan Sedih Setelah Itu Tiara Pun Menghilang Dan Aroma Mawar Semerbak Memenuhi Kamar Ando Ketika Ando Baikan Kembali Sekolah Kemudian Mencoba Lebih Akrab Dengan Holid Holid Pulalah Yang Pertama Tahu Cerita Ini Dan Menemani Ando Berziarah Ke Makam Tiara Di sana Di makamnya Tertulis Tiara Meninggal Di tahun 1987 Semenjak Itu Tiara Pun Tidak Pernah Muncul Lagi Namun Ando Sesekali Tetap Berziarah Ke Makam Tiara Sebagai Seorang Teman Yang Selalu Merindukan Sahabatnya Selesai Jadi Memang Agak Sedikit Ini Berbeda Dari Kisah-kisah Yang Biasa Kita Bacakan Tapi Ini Horornya Dapat Walaupun Agak Kaku Dari Biasanya Tapi Keren Dan Persahabatan Persahabatan Berbeda Alam Ini Mungkin Untuk Teman-teman Di luar Sana Mungkin Yang Sering Dibilang Indug Mungkin Ini Hal Yang Wajar Tapi Bagi Kebanyakan Orang Mungkin Ini Adalah Suatu Yang Aneh Tapi Percayalah Bahwa Ada Dunia Lain Di Samping Dunia Kita Dan Kita Harus Saling Menghormati Dan Seperti Biasanya Kalau Memang Ada Hikmah Yang Bisa Diambil Silahkan Kalau Memang Tidak Ada Silahkan Dibuang Semoga Teman-teman Semua Terhibur Terutama Para Penikmat Atau Para Pecinta Horor Buat Yang Punya Komentar Lain Silahkan Bisa Tulis Di Komentar Atau Hanya Untuk Yang Sekedar Saling Menyapa Kami Insyaallah Akan Membalas Satu Per Satu Dan Di Akhir Kata Saya Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Berkata-kata Dalam Penyampaian Kisahnya Tadi Sampai Jumpa Lagi Di Konten-konten Kami Selanjut Yang Pasti Tidak Kalah Serunya Masih Bersama Saya Iloh Iloh Laki Sejati